Perempuan berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 berupaya kabur dari isolasi rumah di Jakarta Selatan. Warga pun harus bersusah payah membujuk pasien agar kembali ke dalam rumah. Akibat peristiwa ini, warga di dua RW harus terkena isolasi. Kamera warga merekam adu argumen antara seorang perempuan dengan seorang warga di kawasan kebun baru Jakarta Selatan baru-baru ini. Perempuan berusia 54 tahun ini dinyatakan PDP COVID-19 bersama suaminya setelah memeriksakan diri di RSCM dan harus menjalani isolasi. Namun ia justru keluar rumah dengan alasan ingin mencari sang suami. Pengurus lingkungan pun harus bersusah payah membujuk warga agar kembali ke dalam rumah. Hingga akhirnya ia dijemput tim medis Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur untuk diisolasi. Kalau dari awal memang salah satu ibu ini pasien, pasien dari RSCM, saya ada perlaporan dari dokter Pukas Mas. Pukas Mas tebat, kondisikan ke Pak RW, saya sendiri, meantisipasi, menjaga sama Pak RW 9 ini, Pak Barudin, dan tokoh masyarakat kita membantu dalam evakuasi. Imbas peristiwa ini pengurus rukun tetangga terpaksa mengisolasi warga 2 RW yang tinggal berdekatan dengan rumah pasien. Badru Zama, Jakarta